Intro Kalau yang dulu kita cari duit istilahnya gampang lah Kalau sekarang kita yang punya dagangan kayak gini Orang mau ke mall aja kan dibatesin Yang pada belanjanya pada gak ada sama sekali Berubahnya jauh banget di 100% 100% jauh banget sama-sama sebelumnya Sehari-hari sekarang gak dapat 500 Kalau dulu-dulunya bisa 2 juta, 3 juta Yang berubah itu saya semakin repot Intinya lebih susah beraktifitas Dan susah kumpul-kumpul kayak biasa sama teman, sama keluarga Harapannya ya cepat normal kembali seperti biasa gitu Biar aman semuanya gitu Mau gak mau menerima keadaan ya Semangat gak semangat harus tetap ngejalanin aja sih Yang penting tetap jaga kesehatan Tetap happy, jangan terlalu tertekan Mudah-mudahan Indonesia lebih baik lah dari sekarang ini gitu Terus pandemi cepat berlalu Yang kita harapkan harapan depannya itu Mudah-mudahan pandemi ini selesai Supaya segala sesuatunya bisa pulih kembali Berkali-kali diterpak krisis Indonesia membuktikan selalu bisa bangkit Masyarakatnya bersatu saling menguatkan Saling menyelamatkan tanpa melihat perbedaan Di bagian ini saya mengundang teman-teman pejuang di masa pandemi Mereka tidak segan berbuat banyak dan berkorban demi raga yang lain Inilah cerita mereka Saat semua menghilang Kau tetap setia menjaga Kau berkorban tanpa suara Demi senyum yang lain Saat semua tertidur Kau terjaga sepanjang waktu Lupakan lelah ragamu Demi raga yang lain Dunia telah tersenyum Melihat kau bertaruh nyawa Tak pedulikan yang kau punya Demi raga yang lain Engkau pahlawan dunia Tuhan yang akan membalas semua Jari lelah yang tak ternilai Demi raga yang lain Demi raga yang lain Dunia telah tersenyum Dunia telah tersenyum Melihat kau bertaruh nyawa Tak pedulikan yang lain Tak pedulikan yang kau punya Jari lelah yang lain Jari lelah tersenyum Jari lelah tersenyum Jari lelah tersenyum Dan di Selviana Guru di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Agus Widanarko Danar Superisoman Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Tengah Dokter Ayu Dulu, Rahayu Tulen di Gorontalo. Wow, Pak Menkes dan Bu Menlung melihatnya sangat terharu. Ceritakan sekali lagi bagaimana perjuangan dokter Ayu untuk bisa vaksinasi di daerah itu. Ya, tahun 2021 itu kami dan saya dan tim vaksinator sekitar 4 kali ke Pinugu, yaitu daerah kisah matanya. Ada di Kabupaten Bonyol Bungano, Provinsi Gorontalo, di situ harusnya dengan jarak 43 km harusnya bisa ditemukan dengan waktu 1-1 jam, tapi kami harus menempuhnya sekitar 1-2 jam perjalanan. Dengan banyak resiko yang harus kami, antisipasi resiko jatuh dari motor. Jatuh dari motor? Kita lihat foto-fotonya biar dokter Ayu bisa cerita nih sama pemirsa Kompas TV sama Pak Menkes Bu Menlu. Ini lagi naik motor nih dokter Ayu. Terus jatuh motornya. Itu teman saya yang baru pertama kali ke Pinugu. Kami satu tim itu bisa sampai berapa orang untuk vaksinasi, itu pasti jatuh dari panjakan yang dengan pemiringan sekitar lebih dari 45 derajat itu panjakan dengan jalan yang berlumpur, akhirnya jatuh. Resiko jatuh itu ada. Dokter Ayu, jadi ini untuk vaksinasi ya? Iya, itu untuk video itu, gambar itu waktu kami vaksinasi bulan Agustus tahun 2021. 2021, jadi tahun lalu tuh. Medannya luar biasa. Pernah patah semangat nggak? Aduh ngapain sih harus ini medannya terlalu berat, jadi udah deh ntar-ntar aja. Kalau melihat resiko begitu, semangatnya memang kendor, tapi mau tidak mau saya sebagai dokter, sekalagi sebagai Kepala Bidang PDWP Jenas Kesehatan Doni Bolangu, di mana nakis yang ada di Pinugu itu waktu itu tahun lalu tidak ada dokter, jadi kami harus naik. Harus naik. Berapa desa dok? Yang masih di cover berapa desa? Di Pinugu itu ada empat desa, tapi sebenarnya kalau sudah sampai di wilayah Kecamatan Pinugu, medannya itu tidak sulit, cuma akses perjalanan ke sana itu yang sulit. Pernah nggak nyampe nggak dok? Pernah nggak nyampe di jalan karena ada situasi jalan yang nggak bisa dilalui, terus kemudian kembali, pernah nggak dok? Alhamdulillah, saya tidak pernah, cuma saya itu pernah tahun 2007, pertama kali ke Pinugu, kami butuh waktu sekitar 15 jam untuk sampai Pinugu. 15 jam? Iya. Start dari jam 9 pagi sampai Pinugu itu sekitar pukul setengah 12 malam. Pengalaman apa yang paling bikin semangat dok? Pengalaman yang paling bikin semangat atau paling lucu gitu, yang bisa menjadi hiburan di masa-masa susah ini dok? Sebenarnya untuk ke Pinugu itu saya, justru suasana yang berjalanan ke Pinugu itu dengan udara yang segar, itu yang saya dapatkan untuk ke Pinugu itu, saya kangen tiap ketinggalan. Tidak ada kata pantang menyerah, tidak ada kata kembali, tapi itu adalah tugas dan kewajiban. Terima kasih dokter Ayu, saya kemau ke Pak Agus Wida Narko, dipanggilnya Pak Danar, pendongkeng super isoman Sukoharjo Jawa Tengah. Ceritain dong Pak Danar ngapain aja sih? Saya sebelum pandemi itu pekerjaannya sebenarnya penyuluh narkoba. Penyuluh narkoba di tenaga kontrak non-PNS di Pemkap. Penyuluh narkoba di Pemkap Sukoharjo di Kestampung. Terus masa pandemi ini jadi beralih tugas? Karena penyuluhan saya sekaligus ke anak-anak itu mendungeng. Kalau ke anak-anak mendungeng, kostum saya banyak sekali. Terus pandemi, karena pandemi kostum nggak kepake, dan banyak anak kecil yang disuman waktu delta kemarin, ada permintaan untuk mengirimkan makanan untuk ke orang tuanya dulu sebenarnya. Tapi waktu itu saya ngirim makanan yang sego berkat itu, yang kodong jati itu membuat orang tuanya senang, tapi anaknya minta. Anaknya itu minta dikirimi juga, tapi bukan makanan. Akhirnya besok saya datang, tak kirimi bingkisan, terus kenapa tidak kostum nggak kepake? Masa pandemi kan nggak bisa penyuluhan, nggak bisa mendungeng, karena nggak ada sekolah harus pake ini. Akhirnya harus pake ini ya, garing, akhirnya saya pake aja kostum-kostum saya, 20 pasang kostum itu sesuai permintaan anak. Saya pake menghibur mereka biar ceria, imunnya meningkat, trauma healing lah. Oke, jadi Pak Danar ini dari rumah ke rumah mendongeng untuk anak-anak yang lagi isoman? Sambil membawa bingkisan makanan, kecil, juga hadiah-hadiah, dan kostum ini permintaan anak. Oke, berapa punya kostum Pak Danar? 20, saya punya 20 kostum. Yang paling favorit untuk anak-anak apa Pak Danar? Tidak bisa tidak ternyata, yang paling dikemari itu Spiderman. Oh, Spiderman. Spiderman. Iya, anak kecil itu jadi satu rutin. Kalau anaknya mintanya gatut kaca, saya pake gatut kaca. Kalau mintanya Spiderman, saya pake kostum Spiderman saya. Tapi kalau pake Spiderman, berarti ceritanya mengenai Spiderman atau ceritanya beda? Oh, kita mendongeng. Mendongeng di depan pagar itu, yang kita dongengkan itu, sesuai permintaan dia. Kalau dia minta kancil nyolong timun. Oh, Spiderman kancil nyolong timun ya? Iya, kostumnya aja Spiderman. Tapi mendongengnya karifan lokal. Dongengnya paling banyak apa? Dongengnya, Pak Danar? Dongeng yang paling banyak diminta anak-anak dongeng apa? Itu kancil itu paling banyak. Oh, kancil nyolong timun. Ternyata mereka waktu sekolah daring, itu ternyata ditugasi gurunya, suruh merangkum dongeng. Ternyata kesempatan. Saya suruh mendongeng, dia merangkum. Terus, yang pasti muncul kebahagiaan itu, membuat anaknya dua minggu, waktu delta itu kan parah-parahnya itu, mereka dua minggu bosan di rumah. Nah, kita membuat hiburan itu supaya mereka tetap ceria. Dan kalau ceria kan imunnya meningkat. Lepas. Sempat ada yang orang tuanya meninggal nggak? Pak Danar? Itu, saya ke anak super isoman ini yang manggil mereka super hero peduli anak isoman. Selesai anak isoman di bulan Agustus itu, delta menurun tajam. Akhirnya permintaan beralih ke anak yatim yang orang tuanya meninggal karena corona. Nah, ada sekitar di Subarjo itu lima ratusan anak, tapi yang saya kunjungi yang anak-anak di bawah 10 tahun. Karena kalau, karena undang-undang itu, anak itu 0 sampai 18 tahun. Kalau usia 18 tahun, saya datengi pakai super hero ya, mereka ketawa sudah SMA. Yang saya datengi yang SD, TK, PAUD. Sekalindongeng berapa lama Pak Danar? Itu bisa satu rumah, sehari itu bisa 3-4 rumah waktu delta itu. Satu lokasi itu bisa satu jam. Satu jam, setengah jam naik motor keliling. Sama istri saya. Istri saya yang adalah satu hobi sama saya, suka mendongeng. Suka mendongeng. Istri saya juga. Terus ini, yang kambing ini, waktu ngirim ke Pantiasuan, waktu idulaga. Kan banyak, banyak Pantiasuan yang tidak didatangi para donatur karena ketakutan jaga jarak dan lain-lain. Ya, ya. Saya menjadi penghubung tapi tetap prokes. Jaga jarak, ya. Pak Danar, saya mau tanya, beli kostum ini, beli bingkisan, itu Pak Danar keluar uang sendiri? Ya, Alhamdulillah. Saya waktu pandemi tidak kegiatan penyuluhannya kosong. Saya sama istri berjualan, mengirim dagangan online, tapi dikirim dengan kostum. belalah kok laku keras. Akhirnya, seperempat dari jualan beras. Saya ngirimnya beras itu pakai kostum. Jadi, pembelinya itu, pembelinya seneng. Anak, ternyata awalnya pengen beli beras, tapi akhirnya ternyata cuma pengen, anaknya pengen lihat Spiderman ngangkut beras. Nah, itu saya sisihkan anggaranya itu. Eh, labahnya saya sisihkan untuk pedulianan. Hebat, hebat. Pak Danar, kan Sukoharjo itu panas ya, pakai baju kostum itu kan panas. Tolong orang kok malah ngerepotin diri sendiri sih Pak Danar. Jadi, gimana ininya, rasionalitasnya? Saya itu penggemar anak. Jadi, dulu sebelum pandem itu melakukan ini untuk anak itu sudah bahagia karena saya punya nadar ada orang yang tidak bisa ulang tahun karena nggak mampu saya datengin, saya kasih hiburan, anaknya seneng, saya minta didoain segera punya anak. Nah, akhirnya pandemi ini sumo itu hilang semuanya. Setelah melihat senyumnya anak-anak kecil yang isoman, yang kata ibunya dua minggu bete, bosen, setelah melihat kita ketawa, besoknya ngabarin anak saya ini mas bahagia sekali panasnya sudah turun gara-gara lihat speederman bahwa itu itu melebih apapun. Pak Danar Nyonsewu pernah, penjenengan pernah kena covid nggak dalam menjalankan tibur anak-anak itu? Alhamdulillah jaga jarak selalu terus Omnikon kemarin yang ini Omnikon ini sempat agak panas batuk gitu ya tapi saya langsung isoman. Nah, tapi selama bertugas ini Alhamdulillah tidak pernah terkena. Alhamdulillah mungkin Tuhan ini ya karena anak-anak kecil membutuhkan mungkin Alhamdulillah saya selalu jaga jarak juga jadi antara pager dan rumah pintu itu 7 meter 3 meter saya tepati pakai masker gitu. Satu menurut saya pesan penting dari seorang pendongeng isoman super isoman ini Pak Danar adalah menolong orang tapi tetap tetap dengan pakai kostum itu panas panas banget tapi toh Pak Danar mau melakukan itu karena ada bayaran yang tak ternilai harganya bagaimana melihat anak-anak itu bisa tersenyum kembali anak-anak yang kehilangan orang tuanya juga bisa merasa terhibur dengan hadiran seorang pendongeng super pendongeng super isoman dan rasanya apapun kesulitan yang kita hadapi kalau itu dibayar dengan senyuman anak-anak anak-anak yang bergembira dan kesehatan bagi banyak orang rasanya terbayar sudah keringat itu ya Pak Danar melebih segalanya tidak bisa apalagi orang tuanya WA bahwa anaknya merindukan kedatangan lagi super isoman aduh itu melebih segalanya anaknya ternyata dua minggu melewati masa isoman itu dengan keceriaan kalau keceriaan kata Menteri Kesehatan katanya imun penambah imun untuk anak anaknya jadi bahagia imunnya meningkat jadi niat saya cuma itu membuat anak bahagia dimanapun jadi mereka semacam trauma healing betul ini cerita Pak Danar juga nambah imun menkes sama menu loh mohon maaf ini godot kocok kumisnya cuma separoh jadi kayak semuni kenapa karena masa pandem efisiensi ini bukan kumis asli ini cuma sticker terima kasih Pak Danargo Ayu kita pasti akan mendengar dua kisah yang sungguh menginspirasi sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih